Raja Pedang, Jilip 21 Betapapun luas pengetahuan Tan Hock tentang dunia Kang O, ketika ditanya tentang Songbun KWI, Hek HW Akwibo dan lain-lain tokoh sakti itu, Tan Hock menggeleng-geleng kepalanya. Orang-orang seperti mereka itu bukan manusia biasa lagi. Tentu saja mereka tidak peduli tentang perjuangan, oleh karena mereka termasuk orang-orang aneh yang selalu berbeda dengan manusia biasa. Bagaimana bisa mengikuti jejak mereka? Andai kata mereka ikut mencampuri urusan perjuangan, baik yang membela perjuang maupun yang mendukung kerajaan Goan, tentu mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Agak kecewa hati Beng San karena maksud pertanyaannya tentang orang-orang sakti itu sebenarnya ditujukan untuk mengetahui berita tentang seorang anak perempuan gagu. Tuaku, setelah kau menceritakan semua itu kepadaku, agaknya tidak ada sesuatu yang mendorong kau membutuhkan bantuanku. Jika yang kau maksudkan dengan bantuan itu adalah permintaan seperti dulu agar aku masuk menggabungkan diri dengan Pek Lian Pai, terpaksa aku tak dapat memenuhi permintaanmu. Aku suka untuk membantu perjuangan Pek Lian Pai, akan tetapi tidak suka terikat oleh sesuatu perkumpulan kemudian terlibat ke dalam permusuhan-permusuhan yang saling mendendang. Aku bisa mengerti pendirianmu, Beng San tidak, pertolongan yang kubutuhkan darimu ini lebih bersifat pribadi. Ketahuilah, aku sudah diserahi tugas yang sangat penting oleh pemimpin kami, Ciu Goan Chiang Tai Hiap. Dan sekarang, selagi aku bingung bagaimana akan dapat melakukan tugas ini dengan sempurna, aku bertemu dengan kau. Hatiku yakin bahwa hanya kau seoranglah yang tepat untuk melaksanakan tugas ini. Berdebar-debar hati Beng San tugas dari pemimpin besar Ciu Goan Chiang? Bukan Ming. Dia merasa sangat terhormat dan bangga sekali. Akan tetapi mukanya yang tampan tidak membayangkan sesuatu. Pendekar besar Ciu Goan Chiang amat menyesal dengan adanya gontok-gontokan antara Hoa San Pai dan Kun Lun Pai. Selapun maklum apa yang menyebabkan permusuhan antara dua golongan itu, bukan lain adalah karena siasat pemerintah Mongol yang menggunakan ingkolian kau. Bulan depan Hoa San Pai mengadakan pesta perayaan hari ulang tahun ke-100 dari Hoa San Pai. Tentu banyak sekali tokoh-tokoh besar dunia Kang Oum hadir. Menurut penyelidikan Pek Lian Pai, pada kesempatan ini Kun Lun Pai akan datang kembali untuk membuat perhitungan. Karena permusuhan itu telah berlarut-larut, maka muncullah sahabat-sahabat dan musuh-musuh baru bagi kedua pihak. Ada golongan-golongan yang membantu Hoa San Pai, sebaliknya banyak pula yang perlu kepada Kun Lun Pai. Karena itu dapat diramalkan bahwa akan terjadi sesuatu yang hebat di puncak Hoa San nanti. Nah, pemimpin kami tidak setuju dengan adanya perpecahan di kalangan kita sendiri, maka dia mempercayakan kepadaku untuk berusaha mendamaikan mereka. Aku membawa surat bagi kedua ketua perkumpulan Hoa San Pai dan Kun Lun Pai. Tetapi mudah saja diduga bahwa di dalam pertemuan besar itu, pasti di sana akan penuh dengan orang-orang pihak Engkul Lian Kau dan pihak pemerintah pasti akan menyebar mecematannya pula. Aku sedikit banyak telah dikenal di antara mereka, Maka mereka pasti akan menghalangiku sebelum aku sempat melakukan sesuatu untuk mendamaikan Kun Lun Pai dan Hoa San Pai. Juga orang-orangku sebagian besar sudah dikenal. Oleh karena itu, adik Beng San, engkau lah orangnya yang paling tepat untuk mewakiliku melakukan tugas ini. Sanggupkah kau? Beng San mengangguk-angguk. Tugas itu adalah tugas mulia. Tugas untuk mencegah perpecahan antara bangsa sendiri, antara kedua partai besar yang memiliki nama harum. Apalagi kalau diingat bahwa di dalam Hoa San Pai terdapat orang-orang yang di waktu kecil sudah dikenal baik, terutama Kuahong. Adapun di pihak Kun Lun Pai terdapat cucu murid yang harus dia bela, yaitu Bun Lim Kwei Putera Mendiang Bun Si Teng yang sudah meninggalkan pesan terakhir kepadanya dan yang harus dia hormati. Baiklah, tuaku. Aku akan berusaha melakukan tugasmu itu sebaiknya. Tanho nampak girang sekali. Akan tetapi tiba-tiba Beng San menggunakan dua kakinya menginjak lampu merah yang diletakkan di tanah. Lampu seketika padam. Terdengar jerit kesakitan dan robohnya tubuh orang-orang tak jauh dari situ. Disusul pula mendesingnya senjata-senjata rahasia yang menghujani tempat perundingan ini. Tanho sudah cepat memberi aba-aba kepada kawan-kawannya. Senjata dicabut dan mereka melesat ke kanan-kiri, mencari jalan untuk melarikan diri. Akan tetapi kemudian berkelebat bayangan putih yang makin lama semakin banyak sekali. Kiranya tempat itu sudah dikurung, puluhan orang banyaknya yang mengurung. Beberapa orang anggota Pek Lian Pai yang bertugas menjaga di luar tadi sudah direbohkan musuh. Pemberontak-pemberontak Pek Lian Pai, lebih baik kalian menyerah terdengar bentakan kasar seorang yang bertubuh tinggi besar. Tanho melihat orang ini, lalu meloncat dari tempat persembunyiannya dan di lain saat dua orang yang tubuhnya sama-sama tinggi besar ini sudah berperang tanding dengan hebatnya. Bunga api munkrat berhamburan ketika pedang di tangan Tanho bertemu dengan golok lawanya itu. Agaknya keduanya adalah ahli-ahli gua kang yang memiliki tenaga seperti kerbau jantan kuatnya. Jaring bunyi pertemuan senjata itu dan kedua orang raksasa ini merasa betapa telapak tangan mereka pedas dan sakit. Beng San yang masih duduk di tempat tadi karena tiba-tiba semua anggota Pek Lian Pai sudah menghilang, melihat empat orang lain maju dari belakang Tanho, siap dengan rantai-rantai besi. Rupa-rupanya mereka ingin menawan Tanho dalam keadaan hidup. Sekali menggerakkan kakinya pemuda ini telah melesat ke depan. Kaki tangannya bekerja laksana kilat dan tanpa mengerti mengapa, empat orang itu tahu-tahu sudah terlempar dan terjengkang ke belakang tanpa dapat bangun lagi karena kaki tangan mereka patah tulangnya. Setelah melihat bahwa penyerang yang datang menyerbu itu adalah pengemis-pengemis yang dibantu oleh serdadu Mongol, tahulah Beng San bahwa dia harus membantu para anggota Pek Lian Pai. Tubuhnya lalu bergerak ke sana kemari untuk membantu setiap temannya yang tergesak. Untuk sementara ia meninggalkan Tanho karena dari gerakan raksasa itu menghadapi lawannya, dia maklum bahwa Tanho akan dapat menanglah lebih mementingkan membantu mereka yang terdesak. Akan tetapi segera dia mendapat kenyataan betapa sia-sia kalau melakukan perlawanan secara nekat. Jumlah lawan sangat banyak, ada puluhan orang, malah mungkin tidak kurang dari seratus orang. Sedangkan di pihak Pek Lian Pai hanya ada 17 orang termasuk dia sendiri. Dan pertandingan dilakukan di dalam gelap, kacau balau. Memang dengan sangat mudahnya Beng San mampu merobohkan belasan orang lawan tanpa membunuh mereka yang merupakan pantangan baginya, akan tetapi juga di antara para anggota Pek Lian Pai, sedikitnya sudah roboh 5-6 orang. Sementara itu, tepat seperti yang diduga oleh Beng San, pelan-pelan Tanho dapat mendesak lawannya. Pada suatu saat, ketika lawannya sudah terdesak hebat, perwira Mongol itu secara nekat tanpa mempedulikan datangnya hantaman dari tangan kiri Tanho membacok pundak Tanho sekuat tenaga dengan goloknya. Andai kata Tanho melanjutkan pukulannya yang pasti mengenai dada lawan, tak dapat dicegah lagi golok itu pasti akan membabat putus pundaknya. Tanho tentu saja tidak mau menukarkan pundaknya dengan sebuah pukulannya. Cepat dia menarik tangan kiri dan menggerakkan pedang sekuat tenaga menangkis. Krak! Dua senjata itu bertemu, api berbunga berhamburan dan kedua senjata itu patah. Sambil menggeram arah kedua orang yang bertubuh raksasa ini melempar gagang senjata ke bawah, lalu melanjutkan perkelahian mereka memergunakan sepasang kepalan tangan yang sebesar kepala orang berikut sepasang kaki yang kokoh kuat. Hebat luar biasa pertandingan ini. Terdengar suara bakbit buk ketika kepalan-kepalan itu mengenai sasaran. Akan tetapi keduanya ternyata amat kuat tubuhnya, tidak roboh oleh pukulan, hanya terengah-engah dan mendesis-desis, memaki-maki. Akhirnya, dengan sebuah tendangan yang tepat mengenai lambung lawan, disusul dua kali pukulan pada loher dan ulu hati, Tanho berhasil membuat lawannya roboh berdebuk seperti pohon tumbang. Tiba-tiba berkelebat bayangan yang gesit sekali ke arah Tanho. Pemuda raksasa ini mengangkat tangan kanan menangkis datangnya pukulan yang sangat kuat dan cepat, namun lebih cepat lagi pukulan itu ditarik kembali dan sebuah pukulan lain secara gelap telah menghantamnya dari samping, tepat mengenai rusuknya. Tanho mengeluh dan roboh tergelimpang, muntah-muntah darah. Bengsan mendengar keluhan Tanho, cepat melompat mendekati. Kaget dia melihat temannya itu sudah roboh terlentang. Segera dia mengempit tubuh yang tinggi besar itu dengan tangan kirinya. Saudara-saudara, lari serunya cepat dengan suara yang nyaring luar biasa sehingga mengagetkan kedua pihak yang sedang bertempur. Para anggota Peklian Pai yang hanya tinggal beberapa orang dan mempertahankan diri dengan gigih dan nekat, melihat Tanho sudah roboh, menjadi kendor semangatnya. Apalagi ketika mendengar seruan Bengsan, mereka lalu mencari kesempatan untuk mundur. Bengsan sendiri mengamuk. Dengan sebelah tangan menghadapi puluhan orang lawan, tangan kiri mengempit tubuh Tanho, dia menahan serbuan orang-orang itu yang hendak mengejar larinya sisa anggota Peklian Pai. Tak lama kemudian setelah melihat bahwa di situ tidak ada lagi anggota Peklian Pai, Bengsan lalu meloncat ke belakang dan dengan beberapa loncatan lagi dia sudah dapat meninggalkan semua pengeroyuknya. Cepat dia berlari ke dalam hutan, menyelingap di antara pohon-pohon besar dan gelap. Tiba-tiba dari balik pohon muncul bayangan orang yang bertubuh langsing. Tanpa berkata apa-apa orang itu melayangkan pukulan ke arah Bengsan pukulan yang dilakukan perlahan saja, namun memiliki kecepatan dan kekuatan yang amat hebat. Terkejut juga Bengsan ketika merasa betapa angin pukulan ini tajam bagaikan mata pedang. Maka maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan tangguh. Namun, dia merasa bukan waktunya untuk melakukan pertandingan. Luka Tan Hock harus diperiksa dan diobati, apalagi dengan mengempi tubuh Tan Hock. Meski dia tidak takut menghadapi lawan itu, akan tetapi amat berbahaya bagi keselamatan Tan Hock sendirilah mengerahkan tenaga di lengan kanan lalu menangkis pukulan itu. Penyerang itu mengeluarkan seruan kaget, Demikian juga Bengsan karena pemuda ini merasa betapa lengannya bertemu dengan tenaga yang lunak halus dan mengandung hawa mukjijat, membuat lengannya tergetar. Sementara itu, orang tadi sudah menyerang lagi dengan dua kali pukulan. Kembali Bengsan menangkis, Kini dia menggabung tenaga indan yang ditubuhnya sehingga keadaan lengannya dijalari tenaga yang tiada bandingnya. Penyerangnya lantas terpental ke belakang, mengeluarkan seruan tertahan lalu melesat pergi, lenyap di telan kegelapan malam. Bengsan tidak peduli, hanya sedetik dia mengenal potongan tubuh orang itu. Tak salah lagi, penyerangnya adalah orang yang dia lihat bayangannya malam tadi ketika sedang mencari tempat persembunyian tanhok. Dan lengan itu begitu halus dan lunak. Hanya ada dua macam keterangan untuk ini. Pertama, pemilik lengan itu seorang laki-laki yang sudah memiliki iwakang yang sangat tinggi. Kedua, pemilik lengan itu adalah seorang wanita. Menjelang fajar dia berhenti dan menurunkan tubuh tanhok di atas rumput. Ia memeriksa luka pada bagian tulang rusuk setelah membuka baju pemuda raksasa itu. Bengsan mengerutkan kening. Kejam, katanya perlahan. Dua batang tulang rusuk patah dan kulitnya menghitam. Lah maklum bahwa hawa pukulan yang melukai tanhok mengandung tenaga yang cepat dia menempelkan telapak tangan kirinya ke tulang rusuk yang sebelah lagi, mengerahkan tenaga im di tubuhnya dan dengan kera menyalurkan hawa di dalam tubuh, dia mengobati luka tanhok. Tentu saja tidak dapat sekaligus sembuh, akan tetapi sejam kemudian dia merasa yakin bahwa tanhok tertolong nyawanya. Racun hawa pukulan telah diabasmi dengan tenaga im tadi. Tanhok mengeluh, membuka mata. Ketika melihat Bengsan di sisinya, dia tersenyum. Kau hebat, adik Bengsan, sudah kuduga, kau liai sekali. Kau yang hebat, tuaku. Dua tulang rusukmu patah, masih bisa tersenyum, kata Bengsan, benar-benar bangga dan kagum. Bangga karena tanhok adalah seorang yang sama nama keturunannya dengan dia. Bukankah dia, seingatnya, juga bernama keluarga tanh. Pantas saja dia dahulu begitu bertemu sudah merasa sangat suka kepada tanhok dan sekarang dia merasa bangga mempunyai sahabat satu nama keturunan, yang demikian gagahnya. Sambil meringis menahan rasanya ritan hok menggerakkan tangannya merogoh saku, mengeluarkan dua lipat kertas. Inilah dua surat itu, satu untuk ketua hoasan pai, satu untuk ketua kunlun pai. Lekas, adikku, pergilah kau ke hoasan, hadiri perayaan itu dan berikan ini kepada mereka. Jaga agar jangan sampai terjadi pertandingan hebat. Tapi kau, tuah ko, aku tidak apa-apa, ku rasa tidak terluka sebelah dalam. Tidak merasa apa-apa, hanya tulang rusuk, itu mudah, yang penting adalah kehadiranmu di sana dan surat-surat ini. Baiklah, tuah ko, berkata Bengsan sambil menerima surat-surat itu dan menyimpannya, jaga baik-baik dirimu. Aku akan pergi ke hoasan, bukan sebagai seorang pek, lian pai, tapi, hal itu bukan soal yang penting. Asal kau bisa mencegah agar kedua partai itu tidak saling bermusuhan, dapat insyaf dan kalau mungkin membantu perjuangan kita. Setelah memesan banyak-banyak, kedua orang sahabat itu berpisah. Tanho yang gagah perkasa itu biarpun menanggung nyeri hebat, masih dapat berjalan cepat untuk menjauhkan diri dari bahaya pengejaran pasukan Mongol. Adapun Bengsan juga cepat menuju ke hoasan lah ingin datang di hoasan sebelum perayaan hari ulang tahun diadakan. Terus terang saja dia ingin sekali bertemu dengan anak-anak itu, terutama sekali si kuntilanak. Baru kurang lebih dua libengsan berjalan di tengah hutan, menikmati keindahan suara burung-burung pagi yang mulai bernyanyi-nyanyi di antara daun-daun pohon, tiba-tiba dia berhenti, memandang tajam ke kiri. Serentak bermunculan lima orang dari balik batang pohon besar. Kiranya mereka adalah sisa-sisa anggota Pek Lian Pai, nampak sedih dan lelah, dipimpin oleh pengemis tua yang dahulu menyambut bengsan kakek pengemis ini pun terluka lenganya, berdarah dan dibalut. Begitu melihat bengsan mereka lalu maju mendekat. Di mana Tan Hian Te tanya pengemis tua itu, sekarang tidak berpura-pura lagi minta sedekah seperti dulu. Dia selamat, minta aku tinggalkan di tengah hutan, kurang lebih dua li dari sini. Harap kalian lekas menyusulnya dan merawat lukanya. Dua buah tulang rusuknya patah-patah. Akan tetapi keselamatan nyawanya tidak terancam, kata bengsan kakek itu mengangguk-angguk dan melihat bengsan dengan kagum. Kau masih muda, sudah begitu lihai. Pantas Tan Hian Te mempercayaimu. Kalau tidak ada kau, kiranya kami semua sudah tewas. Hanya kami berlima, berenam dengan Tan Hian Te yang masih hidup. Orang muda, dari Tan Hian Te tentu kau sudah menerima tugas pergi ke Hoasan, bukan? Bengsan mengangguk. Kakek itu lalu memandangnya dari kepala sampai ke kaki penuh perhatian. Tak baik, pakaianmu itu. Seperti petani muda. Padahal setiap orang petani sekarang dicurigai. Kau bawa bekal uang. Bengsan kali ini menggeleng kepala. Lebih tidak baik lagi. Tanpa uang akan mudah dicap pemerontak. Orang muda yang gagah, kau terimalah beberapa setel pakaian ini dan sedikit uang untuk bekal. Tak boleh kau tolak karena kau juga telah membantu perjuangan kami. Tak enak hati bengsan untuk menolak karena dia sudah mulai dapat menyelami watak orang-orang ini. Ia menerima sebungkus besar pakaian dan sekantung uang pelak, lalu mengaturkan terima kasih. Kemudian mereka berpisah. Setelah di situ sunyi, Bengsan hendak mentaakti pesan kakek pengemis yang dia percaya sudah luas pengalamannya itu. Ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan satu setel pakaian pemberian mereka. Ternyata pas benar dan diakini berubah sebagai seorang muda yang tampan dan pantas, mirip seorang pemuda terpelajar. Memandangi pakaiannya, Bengsan merasa malu sendiri. Baru bisa berpakaian pantas kalau sudah diberi orang lain, pikirnya. Pemuda macam apa aku ini? Betapapun juga, dengan pakaian bersih menutupi tubuhnya, bahkan masih ada beberapa setel lagi yang digendong di punggungnya, mengantongi bekal yang lumayan pula, dia merasa lebih lengga. Semua ini akan melancarkan perjalananku, pikirnya. Dengan hati ringan dia lalu menyusuri tepi sungai yang C menuju ke Hoasan. Jalan yang dilaluinya makin sunyi. Bukan merupakan jalan umum lagi. Jalan setapak yang liar dan semakin jauh ke utara makin sunyi. Apalagi dia harus membuka jalan di antara tetumbuhan liar di pinggir sungai lah harus menyeberang. Alangkah sukarnya menyeberangi sungai yang luar biasa lebarnya ini tanpa perahu. Tidak mungkin itu. Ia berhenti di pinggir sungai, memandang ke sana kemari, mengharapkan adanya perahu agar dapat menyeberangkannya ke depan. Tiba-tiba saja telinganya mendengar suara orang bernyanyi. Suara wanita, tak salah lagi, merdu dan nyaring. Makin lama suara itu makin jelas terdengar. Bengsan berdiri terkesima pada saat dia melihat seorang gadis berpakaian serbah hijau mendayung perahu kecil di tengah sungai. Gadis itu mendayung perlahan, tapi sengaja menimpakan dayung ke air sehingga menimbulkan suara yang berirama, yang mengikuti irama lagunya. Merdu dan indah sekali bunyi dayung menimpa air sehingga air memercik ke atas, mengikuti suara nyanyiannya, indah dan aneh. Mulut yang kecil mungil dan berbibir merah itu bergerak-gerak menyanyi. Wajahnya amat manis, dengan sepasang metu yang lebar serta hidung kecil mancung dan sepasang pipi kemerahan. Rambut yang dibiarkan terurai kacau ke kanan-kiri itu bahkan menambah kemanisannya. Malam purnama sudah lalu, bunga seruni sudah rontok, aku yang merana seorang diri kenapa belum mendapatkan yang kucari? Hanya demikian kata-kata yang dinyanyikan, diulang-ulang lagi, tapi tidak membosankan. Bengsan yang mendengarkan dengan teliti dapat menangkap hal-hal yang mengharukan hatinya. Di dalam nyanyian itu dia dapat membayangkan perasaan yang penuh harapan, penuh kemarahan, penuh sesal, penuh semangat dan juga penuh rahasia. Agaknya sudah cukup lama nona itu mencari sesuatu. Apakah sesuatu itu? Orangkah? Bendakah? Dia sudah mulai merasa habis sabar dan jengkel, juga berduka. Namun, masih sangat mengharapkan untuk dapat menemukan yang ia cari-cari. Siapakah nona itu? Demikianlah Bengsan berpikir. Siapapun juga dia, bukankah dia memiliki perahu yang akan dapat menolongku menyeberang? Boleh ku coba. Eh, haha, nona yang berperawulah memanggil. Kalau saja Bengsan menjadi dewasa di kota, tentu dia sekali-kali tidak berani memanggil seorang gadis yang berperawul seorang diri. Seperti inilah tidak pernah bergaul dengan wanita, tidak mengerti pula akan tata kera kesopanan kota, maka sikapnya terbuka dan cujur, sama sekali tidak mengerti bahwa sikap ini bisa dianggap kurang ajar atau cerewis. Nona berbaju hijau itu kaget mendengar teguran Bengsan dan cepat-cepat menengok. Sepasang matu yang bersorot tajam dan galak menatap wajah Bengsan yang memaksa diri tersenyum, biarpun hanya merasa tidak enak karena sikap nona itu seakan-akan hendak marahlah mengulangi kata-katanya. Nona berperawu yang baik hati. Tolonglah aku seorang pelancong menyeberang ke sana dengan perawu, lah mengatur kata-katanya supaya terdengar halus. Sejenak nona baju hijau itu tidak menjawab, hanya sepasang matanya menatap tajam tak pernah berkedip sehingga Bengsan merasa makin tidak enak hatinya. Kuharap saja aku tidak terlalu mengganggumu dengan permintaan tolong ini, katanya lagi. Mengganggu katamu bibir merah itu cemberut tapi tambah manisnya. Kau laki-laki cerewis. Laki-laki lancang mulut. Bengsan menengok ke kanan-kiri, mengira bahwa ada orang laki-laki lain yang bersikap kurang ajar berdiri di situ dan dimaki oleh nona baju hijau ini. Tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa yang berada di situ hanya dia seorang bersama bayangannya, dia mulai percaya bahwa dialah yang dimaki. Cerewis. Apa cerewis itu? Bermulut lancang? Akulah bertanya penuh keheranan. Ya, kau kurang ajar dan bermulut lancang. Berani memanggil-manggil seorang wanita yang tidak kau kenal. Bengsan melengak, makin terheranlah memang ahli filsafat. Maka mendengar ucapan yang menyerangnya ini segera dia tangkis dengan kata-kata filsafat yang sesungguhnya sifatnya berkelakar. Apabila orang yang saling tidak mengenal semua berdiam diri tak berani memanggil, alangkah akan sunyinya dunia ini. Kalau tadinya tidak saling mengenal, setelah dipanggil bukankah jadi kenal? Kurang ajar kau, gadis baju hijau itu makin marah. Kenapa kurang ajar? Aku hanya minta tolong supaya diseberangkan ke sana. Aku butuh menyeberang, kau memiliki perahu, bukankah itu sudah cocok? Apa kau kira aku ini gadis sukang menyeberangkan orang? Kau kira aku mencari nafkah dengan menyeberangkan segala orang? Pakai biaya pun aku sanggup bayar, aku punya uang, jawab bengsan sejujurnya dan salah mengartikan kata-kata orang. Sepasang matu itu berkilat-kilat, malah bibir yang tadinya cemberut kini agak tersenyum, seakan-akan dia mulai mengerti bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang pemuda yang tolong. Atau setidaknya, wajah yang tampan dan bentuk tubuh yang tegak itu sudah menimbulkan simpatinya sehingga menghapus cemberut di bibirnya. Kau bawa uang banyak? Banyak sih tidak? Kiranya kalau hanya seratus tel terak ada. Darah baju hijau itu mengeluarkan suara mendengus seperti mengejek, lalu dengan dua kali mendayung saja perahunya meluncur seperti anak panah ke pinggir. Bengsan diam-diam terkejut sekali. Itulah gerakan tangan yang amat kuatnya, gerakan seorang ahli ilmu silat tinggi. Apalagi setelah bengsan melihat sebatang pedang dengan gagang dan sarungnya yang terukir indah menggeletak di perahu, tahulah dia bahwa darah baju hijau itu bukanlah orang sembarangan. Kau mau menyeberang? Nah, kau loncatlah ke perahu. Jarak antara perahu itu dengan tanah yang diinjak bengsan masih ada sekitar satu meter jauhnya, sedangkan tempat itu pun agak tinggi, ada dua meter dari perahu. Bengsan hendak menyembunyikan kepandayanya, maka dia pura-pura tidak berani dan berkata, Tolong dekatkan perahu sampai ke sini, agar mudah aku turun. Meloncat dari sini dan setinggi ini, mana aku beranilah sengaja memperlihatkan muka ketakutan. Gadis itu tertawa kecil. Deretan gigi yang putih mengkilap menyelaukan mati bengsan silau dia akan kemanisan muka gadis ini. Hai hai hai, kau ini laki-laki atau perempuan? Bengsan mempunyai dasar watak nakal di waktu kecilnya. Biarpun dia sekarang sudah dewasa, kenakalan kanak-kanak masih ada padanya lah mendongkol sekali mendengar kata-kata itu dan dengan suara merajuk dia menjawab. Kau melihat sendiri bagaimana? Laki-laki atau perempuan ia cemberut. Darah baju hijau itu tertawa lagi, sekarang agak lebar sehingga dari atas terlihat dalam mulutnya yang merah dan sepasang lesung pipit di kedua pipinya. Manis benar. Masa seorang laki-laki takut meloncat dari tempat itu kesini? Seorang perempuan pun akan berani. Kau tak patut menjadi laki-laki atau perempuan, kiraku kau banci. Panas perut bengsan rasanya. Ia mengukur dengan pandang matanya dan akhirnya harus mengakui bahwa permainan sandiwaranya memang agak keterlaluan. Setiap orang laki-laki yang tidak mengerti ilmu silat, asal dia tidak terlalu penakut, tentu akan dapat meloncat ke perahu itu. Tentu saja aku laki-laki sejati katanya mendongkol. Tidak seperti kau, perempuan yang tukang merengek, hanya karena belum bisa mendapatkan yang dicari-cari, sudah mulai mengeluh panjang pendek. Tentu saja aku berani meloncat ke situ. Darah itu seketika hilang senyumnya, kembali memandang tajam dan berkata, suaranya terdengar ganjil, kalau begitu, kau loncatlah. Bengsan beraksi seperti orang yang menghadapi pekerjaan berat. Kantong luang dia masukkan ke saku bajunya yang lebar, sedangkan bungkusan pakaian dia ikatkan pada lengannya. Kemudian dia mengambil posisi dan meloncat ke bawah. Alangkah kagetnya ketika dia melihat gadis itu tiba-tiba mendayung perahunya ke depan sehingga perahu itu seolah-olah telah mengelak dari loncatannya. Dengan kepandainya meringankan tubuh tentu saja Bengsan dengan mudah sekali akan bisa bersalto ke arah perahu itu, akan tetapi dia memang sudah mengambil keputusan untuk menyembunyikan kepandainya. Apa boleh buat, dia melanjutkan loncatannya dan tentu saja ke air. Sebelum tubuhnya menimpa air dia sempat memaki. Siaw KWI, setan cilik ia hanya mendengar suara ketawa nyaring dan air munkrat tinggi, tubuhnya terus tenggelam. Meskipun berusaha menyembunyikan kepandainya, kiranya Bengsan tak akan begitu semirono untuk membiarkan dirinya tenggelam dan terancam bahaya kalau saja dia tidak mempunyai kepandain bermain di dalam air. Baginya, permainan di dalam air bukanlah apa-apa lagi setelah 8 tahun dia bekerja sebagai nelayan, dan setiap hari hanya bermain dengan ikan dan air. Lah sengaja mengorbankan dirinya menjadi basah kuyuk, tidak saja untuk menyembunyikan kepandain, akan tetapi juga ingin membalas kenakalan gadis itu. Dengan enak, seperti seekor ikan besar, dia menyelam terus ke bawah perahu gadis tadi dengan maksud hendak menggulingkan perahu dari bawah agar gadis itu pun menjadi basah kuyuk. Tiba-tiba dia melihat seekor ikan yang sepahap besarnya, ikan yang gemuk dan sebagai bekas nelayan dia mengenal ikan ini sebagai ikan yang amat enak dagingnya, gemuk dan tidak berduri kecil. Cepat tangannya meraih dan ikan itu sudah dia tangkap, kepalanya dia masukkan ke dalam bungkusan pakaian sehingga tak dapat bergerak melepaskan diri lagi. Kemudian dia hendak menangkap dasar perahu untuk digulingkan. Tapi gerakan ini dia tahan ketika dia mendengar air di atas memercik dan sebuah benda kehijauan menyelam. Ternyata darah baju hijau itu telah meloncat ke air dan menyelam dengan gerakan seorang ahli dalam air. Beng San tersenyum nakal. Baiknya dia belum menggulingkan perahu, pikirnya. Kiranya bocah nakal ini masih berhati emas, kini berusaha menolongnya. Benar saja dugaannya. Ketika dia meronta-ronta dan beraksi seperti orang yang tidak pandai berenang, tenggelam dan akan hanyut, tiba-tiba tangan gadis itu meraihnya dan rambutnya telah kena di jambak dan ditarik ke atas. Menyengkol lagi hati Beng San yang tadinya sudah dingin. Ikatan rambutnya sampai terlepas dan dengan rambut tautan dia ditarik oleh darah itu seperti orang menarik ekor ikan besar. Laki-laki apa kau ini? Berenang pun tak pandai kata gadis itu mencemlooh ketika sudah timbul ke permukaan air. Hayo lekas kau pegang pinggiran perahu dan naik, perintahnya sedangkan dia sendiri dengan loncatan indah naik ke perahu. Aku, aku tidak bisa, tolonglah, Beng San berpura-pura, kini perutnya sudah panas lagi dan otaknya diputar untuk membalas dendam. Gadis itu bersungut-sungut menghina, akan tetapi ia ulurkan tangan juga mencengkeram pundak Beng San, kemudian menarik pemuda itu ke atas perahu. Beng San terseret naik. Dengan canggungnya dia mencoba melompat, namun tubuhnya terhuyung-huyung dan akan jatuh menubruk gadis itu. Bungkusan pakaiannya melayang ke depan dan otomatis ikan besar itu pun turut melayang dengan ekornya yang panjang menampar pipi gadis baju hijau. Lih, apa ini tanda seru teriak gadis itu kaget sambil menangkis. Pipinya memang tidak terkena tamparan ekor ikan, akan tetapi air dan lendir ikan dari ekor itu melayang dan tak dapat dicegah lagi membasahi mukanya. Lendir ikan yang manis itu memasuki mulut dan hidungnya yang mancung. Uyuh, gadis itu hampir muntah dan meludah-ludah, kemudian cepat mencelupkan mukanya dan kepalanya ke dalam air dari pinggiran perahu sehingga untuk kedua kalinya kepalanya basah kuyuk. Beng San menahan ketawanya, perutnya terasa kaku sakin kelihatinya. Darah baju hijau itu menarik kembali kepalanya dari air, mengusap air dari muka. Mukanya basah kuyuk, pipinya makin kemerahan, rambutnya basah awut-awutan. Tapi aneh, makin manis saja dia. Matanya memperlihatkan kemarahan ketika ia memandang ke arah ikan sebesar paha yang kepalanya berada dalam bungkusan pakaian. Dari mana ikan itu bentaknya? Tentu saja dari air, masa ikan dari gunung Beng San menggoda. Jangan main-main. Kau yang hampir mati tenggelam, bagaimana bisa mendapatkan ikan di air gadis itu memandang penuh curiga? Ah, bodoh aku, celaka kali ini, pikir Beng San akan tetapi otaknya cepat bekerja. Entah, aku tadi tenggelam, dalam bingungku aku menggerak-gerakan tangan dan tahu-tahu aku merasa bungkusan menjadi berat. Agaknya ikan bodoh ini terjerat oleh tali bungkusan pakaian ku dan tak dapat terlepas lagi. Gadis itu memperhatikan muka Beng San yang berlagak bodoh, lalu dia berkata marah, memang ikan bodoh, seperti kau, laki-laki goblok. Beng San tunduk, agak lega hatinya. Untuk melenyapkan sama sekali kecurigaan gadis itu, dia mengangguk dan berkata perlahan, memang dia bodoh seperti aku. Air ikan itu tadi mengotori mukaku, sekarang kau harus membayar. Nah, kau makan ikan ini mentah-mentah. Beng San membelalakan matanya. Seharusnya dia marah kepada gadis nakal ini, akan tetapi aneh, muka yang manis ini tidak patut dimarahi. Sukar baginya untuk bisa marah, malah dia menganggap sikap gadis ini lucu sekalilah sama sekali. Beli tidak dapat melihat sinar jahat dalam pandang matu yang bening itu. Ah, mana bisa ikan dimakan mentah? Ikan ini enak sekali dagingnya, kalau dipanggang. Aku sudah biasa memanggang ikan seperti ini. Apalagi daging di kepala dan ekornya, wah, gurih dan sedap. Perutku lapar, apakah kau tidak lapar? Kalau ada api di sini, aku bisa memanggang ikan ini, lumayan untuk kita berdua, bisa melegakan perut lapar. Beng San terus saja bicara tentang kelezatan daging ikan itu. Si gadis mendengarkan dan akhirnya tertarik juga lah mengangguk dan berkata, Suaranya masih aja ketus, kau boleh panggang, tapi awas, kalau kau bohong, kalau ikan itu tidak enak, kau harus makan sendiri sampai habis dengan tulang-tulangnya. Tau. Gadis itu lalu memasuki kepala perahu yang dipasangi bilik bambu. Tak lama kemudian ia sudah keluar lagi dan alangkah mendongkol dan iri rasanya hati Beng San ketika melihat bahwa gadis itu sudah bertukar pakaian baru yang kering dan enak. Juga pakaian yang dipakainya kini terbuat dari sutra hijau. Eh, kenapa kau masih belum memanggang ikan itu bentaknya melihat Beng San masih duduk terlongong. Bagaimana aku bisa memanggang ikan Beng San tak bisa menyembunyikan suaranya yang mendongkol karena melihat gadis itu sudah bertukar pakaian kering sedangkan dia sendiri masih basah kuyuk. Kulihat ada tempat api di perahu ini, tapi tidak ada apinya. Dan ikan ini harus dibuang sisiknya, harus dipotong-potong. Kau kerjakanlah itu, nanti aku yang memanggang. Cih, tak bermalu. Kau bersihkan dan potong-potong sendiri. Biasanya yang mengerjakan adalah wanita. Tentu kau menyimpan pisau dapur. Kulihat kau menyediakan tempat masak, biasanya tentu masak sendiri. Aku tidak punya pisau. Hayalah, letas kerjakan, jangan bikin aku habis sabar. Beng San makin merasa mendongkol. Gadis itu tadi memasuki kamar tanpa membawa pedangnya yang menggelepak di perahu, hal itu saja sudah menandakan bahwa gadis ini amat memandang rendah kepadanya. Tentu dipikirnya orang laki-laki selemah dia ini, biarpun ada pedang, akan bisa berbuat apakah terhadap dia? Dengan bersungut-sungut dia lalu merabah pedang di lantai perahu itu. Bagaimana isinya? Apakah seindah gagang dan sarungnya? Siapa tahu. Hatinya bergebar. Jangan-jangan sebuah di antara leongcus yang kiam. Tapi sebelum dia dapat menyentuhnya, gadis itu sudah bergerak dan tahu-tahu pedang itu sudah di tangannya, mau apa kau dengan pedang ini bentaknya? Pisau dapurmu memang aneh, terlalu panjang. Mau apa katamu? Tentu saja aku mau membersihkan ikan dan memotong-motongnya. Eh dan, mana ada orang membersihkan ikan memakai pedang? Habis apa gunanya benda tajam ini di sini? Tentu kau pergunakan sebagai alat dapur, bukan bengsan berpura-pura tolol. Bodoh. Agaknya matamu sudah dipenuhi dengan tinta dan huruf, sampai-sampai tidak mengerti gunanya pedang. Setelah berkata demikian gadis itu menggerakkan tangannya dan serat sebatang pedang yang putih berkilauan saking tajamnya sudah tercabut dari sarungnya. Aduh tajamnya. Berbahaya sekali untuk pisau dapur, bisa-bisa makan jarimu yang kecil halus itu. Ucapan tentang jari ini sama sekali bukan dia sengaja untuk memuji, akan tetapi tiba-tiba gadis itu menjadi agak lunak sikapnya. Benarkah jari tanganku kecil dan haluslah mengulur tangan kirinya kepada bengsan? Dan bengsan memegang tangan itu, membelai-belai jari tangannya seperti orang memeriksa dan menaksir. Memang kecil, halus, berkuku bagus, bersih, lunak dan hangat. Mendadak wajah yang manis itu menjadi merah sekali dan perlahan-lahan dia menarik kembali tangannya. Cih, tidak tahu malu karanya, akan tetapi nada kata-kata ini sama sekali tidak marah, malahan bibir yang manis itu tersenyum. Nih, kau boleh pakai untuk memotong ikan, biar nanti aku yang memanggangnya. Bengsan menerima pedang itu dan dengan canggung sekali dia memegang gagangnya, lalu mengerik sisik ikan dengan hati-hati, takut kalau-kalau jari tangannya terluka oleh pedang. Darah baju hijau itu menonton saja sambil tertawa-tawa geli melihat kecanggungan bengsan. Kadang-kadang gadis itu termenung dan menatap wajah bengsan yang tampan, seperti orang melambun. Tanpa sengaja bengsan menengok, dua pasang metel lalu bertemu pandang. Metel gadis itu setengah dikatupkan, bibirnya merekah dan baru dia sadar sehingga mukanya menjadi kemerah-merahan. Ketika sadar bahwa sudah lama mereka bertemu pandang, gadis itu membuang muka dan pada sudut bibirnya membayangkan senyum. Bengsan juga diam saja, tapi hatinya penuh keheranan. Tidak mengerti da'atan sikap wanita, sama sekali dia tidak dapat menerka apa gerangan yang berkecambuk dalam lubuk hati gadis baju hijau ini. Ampun, ada orang begini canggungnya. Kesini kan, biar aku yang membersihkan ikan. Akhirnya gadis itu berkata sambil menahan ketawanya. Bengsan memberikan ikan dan pedangnya. Dengan sangat cekatan gadis baju hijau itu mengerik sisik ikan, memotong-motongnya dan membuang isi perutnya. Jari-jarinya yang kecil lentik itu cekatan sekali, membuat Bengsan yang kini mendapat giliran menonton menjadi kagum. Pakaianmu basah kuyuk, tidak dinginkah? Kenapa kau tidak bertukar pakaian sambil memotong ikan itu? Gadis baju hijau bertanya. Bengsan cemberut. Semua pakaian ku basah, bagaimana bisa bertukar? Sama saja, penggantinya juga basah. Gara-gara kau. Gadis itu tertawa lagi, matanya berseri-seri ketika dia mengangkat muka memandang pemuda itu. Kau kan sudah membalas. Bengsan tercengang, mengira bahwa perbuatannya menyerang dengan ekor ikan tadi diketahui. Tapi dia pura-pura tidak tahu dan bertanya, membalas apa? Kau majukan perahu, aku tenggelam hampir mampus. Kau tadi sudah memaki-maki aku sebagai setan cilik, bukankah itu sudah merupakan balasan? Bodoh, pakaianmu basah, mengapa tidak diperas dan dijemur? Sebentar juga kering dan dapat dibuat pengganti. Bengsan baru sadar. Benar juga, matahari sudah mulai naik, pakaian dalam buntalan itu basah semua, kalau tidak diperas dan dijemur, kapan keringnya? Tanpa menjawab, dia lalu membuka buntalan pakaiannya, memeras pakaian itu satu per satu lalu menjemurnya di atas atap kamar perahu. Baru sekarang dia melihat pakaiannya ini yang dia terima dari orang-orang Pek Lian Pai. Semua pakaian itu masih baik sekali, dari kain sutra dengan warna biru dan kuning. Heee, aku yang mengganti kau memotong ikan, kenapa sekarang kau tidak membantu? Hayo buat api. Bagaimana? Mana batu apinya? Gadis itu nampak gemas. Benar-benar kau canggung. Lihat, pedangku tidak hanya dapat dipakai untuk memotong ikan. Sekali pedangnya terayun, ujungnya menyentuh sebuah batu yang sengaja diletakkan di pinggir perahu. Bunga api berpijar besar dan menyambar daun yang telah diberi minyak, lalu menyala. Bengsan berseru birang dan kagum, lalu mengambil daun itu, ditaruh di dalam anglo, tempat perapian, dan membuat api unggung dengan kayu ranting dan daun kering yang juga sudah tersedia di situ, dalam sebuah keranjang. Tak lama kemudian, bau daging ikan dipanggang menusuk hidung. Sedap dan gurih. Untungnya di situ memang sudah tersedia bumbu-bumbu, maka mudah bagi Bengsan untuk membuat ikan panggang yang dibumbui lengkap. Hidung yang kecil mancung dari nona baju hijau itu berkembang kempis. Aduh, bukan main sedap baunya. Itu baru baunya, belum merasanya Bengsan membanggakan. Sekali kau mencicipi, aku khawatir tak akan kebahagian. Idih sombongnya gadis itu sudah mulai jenaka. Bengsan girang sekali bahwa tafsirannya dalam hati tentang gadis ini ternyata cocoklah tadi sudah menduga bahwa gadis seperti ini tentulah mempunyai hati yang baik, jenaka, gembira dan kadang-kadang saja galak. Sedikit banyak dia sudah dapat menduga karena dia teringat akan wakta dan sikap kuahang dahulu. Ketika panggang daging ikan matang, pakaian sutera tipis yang dijemur pun sudah kering. Bengsan bingung. Aku hendak berganti pakaian, tapi di mana? Boleh aku memasuki kamarmu? Jangan gadis itu membentak. Biar aku yang sembunyi di dalam dan kau bisa bertukar pakaian di sini. Ketika gadis itu menyelingap masuk ke dalam kamarnya yang kecil di atas perahu, Bengsan membelakangi kamar itu, lalu menanggalkan pakaiannya yang juga sudah hampir kering itu, dan menukarnya dengan pakaian pengganti yang sudah kering betul. Setelah menyimpan semua pakaian-pakaiannya, dibungkus lagi di dalam buntalan, dia berjongkok memeriksa panggang ikannya yang sudah matang. Hehehe, Nona. Keluarlah, aku sudah selesai teriaknya. Akan tetapi ketika dia menengok, dia merasa betapa tiada gunanya dia berteriak-teriak memanggil karena Nona itu sudah berdiri di belakangnya. Tak usah berteriak-teriak, aku sudah tahu jawab si Nona. Bagaimana kau bisa tahu aku sudah selesai berpakaian tanya Bengsan, pertanyaan sewajarnya dan tidak mengandung maksud apa-apa. Akan tetap Nona itu menjadi merah sekali mukanya dan ia memalingkan muka ke kiri. Tanpa memandang pemuda itu ia berkata, Lancang, kau kira aku, mengintaimu? Bengsan tertawa dan tiba-tiba mukanya sendiri menjadi merah saking jengah. Ahaha, aku sama sekali tidak menyangka yang bukan-bukan, Nona. Daging ini sudah cukup matang, boleh dimakan. Silakan. Nona baju hijau itu tanpa sungkan-sungkan lagi lalu duduk di atas lantai perahu menghadapi Bengsan setelah mengeluarkan sebuah guci terisi air teh dan keduanya lalu makan daging yang memang sedap dan gurih itu. Selama makan ikan dan minum teh itu keduanya tidak berkata-kata, hanya kadang-kadang sinar mati mereka saling sambar tanpa maksud tertentu. Kenyang juga perut mereka setelah daging ikan sebesar paha itu amblas ke dalam perut, tinggal tulang-tulang ikan saja yang berserakan di lantai. Setelah mencuci bibir dan mulut, baru Bengsan berkata, Kau baik sekali, Nona, sudah suka menolongku. Sayang kau mempunyai ganjalan hati, belum terdapat apa yang kau cari-cari. Kalau saja kau suka memberitahu kepadaku apa atau siapa yang kau cari, aku berjanji akan membantumu. Tiba-tiba gadis baju hijau itu membelalakan kedua matanya yang bagus, dan di lain saat tangannya sudah mencengkeram pundak Bengsan. Cengkeraman yang amat kuat dan pemuda ini maklum bahwa seorang pemuda biasa saja tentu tulang pundaknya akan remuk. Kalau gadis ini menggunakan tenaganya meremaslah kagum dan juga makin kaget melihat sikap ini. Kau si, bernama keturunan, bun gadis itu membentak, matanya berapi. Bukan, aku si tan. Sayang. Gadis itu melepaskan cekalannya pada pundak, merabah-rabah gagang pedang kemudian memandang air di pinggir perahu seperti orang melambun. Kekecewaan dan kemurungan kembali membayang di antara seri wajahnya yang manis. Bengsan terheran, juga hatinya bergebar. Pada waktu gadis tadi menggerakkan tangan mencengkeram pundaknya, dia teringat bahwa dia pernah melihat gerakan ini, pernah merasakan serangan seperti ini. Tiba-tiba dia teringat bahwa bayangan yang langsing malam tadi, yang menyerangnya ketika dia membawa lari tanhok, amat boleh jadi adalah gadis baju hijau inilah. Apakah dia tidak mengenalku? Akan tetapi dia tetap bersikap tenang, mengambil keputusan untuk terus bersandiwara, berpura-pura bodoh. Andai kata aku orang sibun, mengapa tanyanya ingin tahu? Gadis itu tiba-tiba mencabut pedangnya dan... Serat. Pedang sudah menyambar ke permukaan air dekat perahu dan... Seekor ikan sebesar lengan yang tadi berenang di pinggir perahu telah terpotong menjadi dua, tepat di antara kepala dan badan. Dua potong tubuh ikan itu mengambang di air, perlahan-lahan hanya terbawa aliran air. Kalau kau orang sibun, kau akan menjadi seperti itulah, gadis itu berkata lagi tanpa menengok. Bengsan memandang ke arah ikan yang terbacok tadi. Bergidik. Gadis begini manis mengapa bisa begitu kejam? Tentu mengandung penasaran yang mendalam, pikirnya. Memang aneh watak nona ini. Baik hati karena mau membawanya ke perahu, akan tetapi kadang-kadang kejam seperti tadi ketika sengaja menggerakkan perahu agar dia jatuh ke air. Tapi kembali berbaik hati karena terjun dan menyelam untuk menolongnya. Gadis yang jenaka, lucu, manis, galak dan kadang-kadang kejam. Ada titik persamaan antara gadis baju hijau ini dengan kuahong, eh haha, ya. Bukankah dia sedang menuju kehoasan? Kenapa sekarang mengobrol dengan gadis baju hijau ini? Bengsan memandang ke depan dan kaget melihat bahwa tanpa dia sadar lagi perahu itu telah meluncur sejak tadi, jauh meninggalkan tempat di mana dia hendak menyeberang. Lama lirik gadis itu yang masih duduk termenung, kelihatan berduka dan bersunyi. Ia merasa kasihan. Tentu gadis ini sudah lama sekali mencari orang sibun yang agaknya musuh besarnya. Sayang aku bukan sibun, dia mencoba menghibur. Gadis itu menoleh kepadanya dan perlahan-lahan kemurungannya buyar. Kau maksudkan sayang bahwa kau orang yang bersitan tidak pandai silat. Bengsan tidak mau orang bicara tentang dirinya yang sengaja hendak dia sembunyikan keadaannya, Maka dia segera berkata, eh haha, kenapa perahu ini tidak menyeberang? Aku sampai lupa. Nona, tolong seberangkan aku ke sana. Darah berpakaian hijau itu tersenyum. Aku pun lupa. Lah segera mendayung perlahan, tapi perahu itu meluncur cepat seperti ikan hiu. Sebentar saja dengan melawan arus air sudah sampai keseberanglah menancapkan dayung di tanah dan mengikat perahu dengan dayung itu yang sekarang dipergunakan sebagai patok. Mereka saling pandang, merasa bahwa saat perpisahan telah tiba. Bengsan menggendong guntalan pakaiannya, lalu menoleh kepada Nona yang masih duduk di lantai perahu. Nona, aku berterima kasih sekali atas semua pertolonganmu. Pertolongan menyeberangkan aku dan terutama sekali, pertolongan yang kau berikan ketika aku tenggelam. Nona, kini keadaan sedang kacau balau, dalam perjalananku aku melihat perang dan maut meraja lelah. Kau kenapa seorang diri di sini berperahu? Di mana orang tuamu? Kurasa bagi seorang darah remaja seperti engkau ini, amat berbahaya hidup seorang diri di sini, lebih baik kau pulang dan berdiam di rumah dengan ayah bundamu. Ucapan yang keluar dari hati yang tulus dari Bengsan ini terdengar nyata, dengan suara yang mengandung penuh kejujuran seperti nasihat seorang yang lebih tua kepada orang muda. Mendengar ini, sesaat gadis itu bengong, memandang kepada Bengsan dengan muka menengadah, sayu. Kemudian tiba-tiba air matanya bercucuran dan dia mulai menangis terisak-isak, menelungkup di atas papan perahu. Bengsan terkejut sekawi, tidak jadi melangkah keluar perahu, lalu berlutut di depan gadis itu. Suaranya tergetar penuh keharuan ketika ia berhasil membuka mulut. Nona, kau kenapakah? Janganlah menangis, ah, maafkan kalau tadi aku berkata lancang sehingga menyinggung perasaanmu. Tangis darah itu makin menjadi-jadi, sampai bergoyang-goyang pundaknya, sedih sekali ia menangis terseduh sedan. Saking besarnya rasa haru dan kasihan, tanpa disadari lagi Bengsan mengelus-elus kepala darah itu, mengeluarkan kata-kata menghibur. Gadis itu bangun duduk, dan di lain saat ia telah menjatuhkan diri di atas dada Bengsan yang terpaksa memeluknya dengan bingung. Tenanglah, diamlah. Nona, jangan menangis. Ah, kau membuat aku ikut bersedih, dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya, kerongkongannya serasa tersumbat. Memang pada dasarnya Bengsan berwatak mulia, mudah menaruh kasihan kepada lain orang. Sambil menangis di atas dada Bengsan, gadis itu berkata lirih, terputus-putus, ibuku sudah meninggal, ayah terbunuh orang, aku yatim piatu, sebatang kera, tiada orang tiada tempat tinggal, selalu menerima hinaan orang, baru kau, baru kau seorang yang baik kepada aku. Hem, kasihan, dan tiba-tiba Bengsan menjadi begitu sedih sampai titik air mata membasahi pipinya sendirilah teringat akan keadaan diri sendiri, yang juga sebatang kera, tidak tahu di mana adanya orang tuanya. Sabarlah, Nona. Tidak hanya kau seorang di dunia ini yang bernasib seperti ini. Aku pun sebatang kera, aku pun hidup seorang diri di dunia yang luas ini. Keduanya saling peluk, gadis itu masih terisak-isak dan Bengsan mengelus-elus rambut yang hitam halus dan berbau harum itu. Hatinya tidak karuan rasanya. Baru kali ini dia mengalami keadaan seperti ini yang sangat memingungkan, yang membuat jantungnya berlomcatan tidak menentu. Kau baik sekali, kau baik sekali, berkali-kali gadis itu berbisik. Kau pun orang yang baik, Nona. Kau baik dan patut dikasihani. Aku takkan melupakanmu selama hidupku. Siapakah namamu, Nona? Biarlah nama itu akan selalu berada di dalam ingatanku dan aku berjanji akan membantumu mencari orang sibun itu asalkah suka memberitahu nama lengkapnya dan bagaimana orangnya. Tiba-tiba gadis itu melepaskan pelukan Bengsan, duduk menjauhi dan mengusap air matanya. Matanya yang bagus itu menjadi kemerahan, tipinya lebih merah lagi. Aku tidak tanya namamu, kau pun tak usah tahu namaku. Bagaimana ini? Kau tentu punya nama, bukan? Panggil saja aku, Eng. Sudahlah, kau kenal aku sebagai darabaju hijau bernama Eng yang sengsara, sebatang kera. Aku mengenal Engka sebagai orang siptan yang baik hati, dan, alangkah sayangnya, orang siptan yang baik hati tapi yang lemah. Ahaha, kalau saja kau pandai silat, pergilah, pergilah tinggalkan aku seorang diri, lah menangis lagi. Bengsan bangkit berdiri, lalu menarik napas panjang. Baiklah, Nona Eng. Ataukah lebih tepat ku sebut adik Eng? Nah, aku pergi, selamat tinggal dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Lah keluar dari perahu itu dan tak lama kemudian Bengsan sudah berjalan pergi, tidak tahu betapa gadis baju hijau itu sudah duduk memandangnya dari jauh dengan metu sayu. Terima kasih telah menonton!